Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amriya wal mursalin wa ala alihi wa syafi ya jemai Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Ramadan yang ketiga ini kita diberkahi oleh Allah Bisa melaksanakan ibadah puasa Menjelang berbuka puasa ini Saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak boleh berpuasa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 A'unzubillahimunasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ayyaman ma'dudat Faman kana minkum maridun Au ala safari mufa'iddatun min ayyamin okhar Wa ala aladzina yutikunahu fidiyatun ta'amu miskin Faman tatawa khairan fahoo khairun lah Wa an tasum khairun lahkum in kuntum ta'lamun Dalam surah Al-Baqarah ini Allah berfirman Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu Maka barang siapa diantara kamu yang sakit Atau dalam perjalanan Lalu tidak berpuasa Maka wajib mengganti sebanyak hari Yang dia tidak berpuasa itu Pada hari-hari yang lain Dan barang siapa yang berat menjalankannya Wajib membayar fidyah Yaitu memberi makan seorang miskin Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan Maka itu lebih baik baginya Dan puasamu itu lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui Allah memberikan kemudahan kepada kita Umat Islam Allah memberikan perintah kepada kita Untuk berpuasa Dan pada saat tertentu Allah memberikan kepada kita Kemudahan untuk tidak berpuasa Siapa saja orang yang tidak diperbolehkan berpuasa Atau boleh tidak berpuasa Yang pertama adalah Orang sakit Seorang muslim yang sedang sakit pada mula Ramadan Diperbolehkan untuk tidak berpuasa Kondisinya ada dua Orang yang masih ada harapan sembuh Maka dia boleh berpuasa Boleh berpuasa jika mampu Namun Kalau dia Karena sakitnya Dia tidak mampu berpuasa Maka Dia boleh berpuka Ada orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh Maka orang seperti ini Tidak diperolehkan berpuasa Dan dia harus membayar fidyah Sementara orang yang punya harapan sembuh tadi Mereka tidak berpuasa dan harus menggantinya di hari yang lain Alhamdulillah Hari ini kita masih bisa berpuasa Dan kita tidak termasuk orang yang sakit Dan mudah-mudahan kita selalu sehat Selanjutnya Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah musafir Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh Dibolehkan untuk berbuka puasa Setelah melewati Perjalanan dan dia tidak tahan Maka dia boleh berbuka Bukan Pagi-pagi jam tujuh sudah buka gitu ya Lakukan musafir Tidak seperti itu Nah orang-orang yang zaman dulu berpergian naik untak Naik kuda Jauh di tengah padang pasir Ya di tengah gurun Panas, terik gitu Tentu itu sangat berat berpuasa Maka musafir seperti ini Boleh mereka berbuka Ketika sudah tidak tahan Jadi bukan berbuka sejak pagi Tidak makan sahur Aku kan musafir Tidak makan sahur Tidak boleh seperti itu Dia harus berusaha dulu Ketika sudah tidak tahan Maka dia boleh berbuka Zaman sekarang Orang musafir Berpergian cukup mudah Jauh dari Medan ke Jakarta Ribuan kilo Tetapi Zaman sekarang Hanya dua jam Naik pesawat Maka yang seperti itu Lebih baik berpuasa Kecuali kondisinya Tidak memungkinkan Orang yang ketiga Yang diperbolehkan Tidak berpuasa adalah Orang yang sangat tua Orang yang sangat tua Walaupun dia sudah Tidak sakit Ya Tapi Kalau berpuasa Kemungkinan akan terganggu Kesehatannya Maka orang seperti ini Boleh tidak berpuasa Dan orang seperti ini Harus membayar fidyah Selanjutnya Ada orang Pekerja berat Banyak sekali Kita melihat Ya Umat Islam Dalam mencari nafkah Mereka harus bekerja Banting tulang Ya Mereka bekerja keras Mereka Mengerjakan pekerjaan Pekerjaan kasar Yang berat Nah Kalau dalam pekerjaannya Mereka tidak mampu Karena Kalau tidak makan Maka mereka boleh Berbuka Boleh tidak berpuasa Tetapi Prosesnya sama Setelah berjuang dulu Setelah berjuang dulu Dia Baru boleh berbuka Kemudian Yang kelima Adalah Perempuan yang hamil Perempuan yang menyusui Perempuan yang haid Orang seperti ini Diperbolehkan Untuk tidak berpuasa Dia Mengganti Puasanya Pada waktu tertentu nanti Tetapi Kalau dia Khawatir Kondisinya Dan khawatir Kondisi anaknya Maka sebagian Ulama mengatakan Mereka Boleh membayar Fidyah Dan sebagian Ulama Mengatakan lagi Boleh Membayar Fidyah Dan sekaligus Mengkodonya Ya Bagi yang mampu Dapat melaksanakan Kedua-duanya Bagi yang tidak mampu Ya cukupi dia saja Atau Cukup kodos saja Jemaah yang terahmati Allah Inilah Golongan-golongan Orang-orang Yang tidak Diperbolehkan Berpuasa Yang boleh Tidak berpuasa Ya Mudah-mudahan Saat ini Kita belum masuk Golongan tersebut Dan mudah-mudahan Allah Mempermudah Ibadah kita Demikian Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Bilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton